Hujan deras yang turun sejak kemarin juga membuat sejumlah kawasan di Tanjung Balai Karimun terendam banjir. Buruknya drainase membuat beberapa ruas jalan dan pemukiman warga kebanjiran. Sejak minggu malam hingga Senin pagi Tanjung Balai Karimun diguyur hujan deras, akibatnya sejumlah kawasan terendam banjir. Seperti di kawasan Sungai Lakam Karimun, banjir menjadi langganan setiap kali hujan deras. Buruknya drainase tak mampu menampung depit air yang tinggi. Menurut warga setiap kali, Musrin Bang dikelar telah mengusulkan agar sistem drainase di kawasan Sungai Lakam diperbaiki. Namun akibat tidak adanya anggaran, usulan tersebut belum terrealisasi. Selain kawasan Sungai Lakam dan beberapa ruas jalan yang terendam banjir, hujan semalaman juga membuat kawasan jalan poros dan sekitarnya terendam banjir. Iwan Mohan dan Jupri Kincai, MNC Media melaporkan.